Halo ibu-ibu, ketemu lagi bareng aku. Kali ini aku bakal cerita sedikit pengalaman aku tentang lahiranku kemarin. Dan kebetulan aku tingginya 150, dan alhamdulillah bisa lahiran normal. Waktu itu sih sempet resah sih aku, karena waktu barenganku hamil itu ada dua orang, tetangga aku satu dan teman sekolah aku satu, dan mereka tuh udah pada lahiran. Harusnya itu HPL-nya tuh kayak kita tuh selesai tiga hari, empat hari, tapi mereka udah pada lahiran. Sampai akhirnya, dapet week ke-39, aku cek terakhir, itu sekitar tanggal 16 Agus, eh 16 Agus, 16 Maret kemarin, aku cek up terakhir, aku bilang sama dokter kandungan aku, dok kenapa ya kok aku kok gak lahiran, gak cepet-cepet lahiran, kok teman-teman aku yang HPL-nya barengan kok mereka udah pada lahiran. Bahkan yang harusnya teman aku sekolah itu harusnya dia lahirnya setelah aku HPL-nya. Lebih, aku HPL-nya 23 Maret waktu itu. Nah, masih tanggal 16, aku cek up terakhir, terus dokterku bilang, ini hari-arinya udah ada bintik-bintik putihnya, harusnya dia siap lahir. Tapi kan lahiran kan bukan balapan, bu, katanya. Bisa jadi nanti malam atau besok pagi, bu, udah lahiran, siapa yang tahu, gitu. Terus aku nunggu kan, nah mulai tanggal 17, sekitar tanggal 17 itu, 17 malam, eh 17 pagi, aku udah keluar lendir darah, gitu. Tapi aku waktu itu gak langsung bilang ke suamiku sama mertuaku juga, karena aku tinggal sama mertuaku, aku gak bilang, aku tunggu aja kan, katanya kan tanda-tanda lahiran nanti keluar lendir darah, gitu. Tapi kan lendir darah aku cuma dikit, aku mau tunggu lendir darahnya sampai banyak gitu, dan aku belum muncul kontraksi. Jadi, aku biarin aja, aku masih aktifitas seperti biasa. Nah, waktu suami aku pulang kerja, aku bilang ke dia, kalau tadi pagi udah keluar lendir darah, terus kita udah mulai kayak beperkan, siap-siap. Emang semuanya udah aku siapin dari hamil 8 bulan, aku udah siapin semua, kita tinggal berangkat ke rumah sakit. Cuman kita lebih kayak gak kemana-mana gitu, di rumah aja. Terus, tanggal 18 paginya, tanggal 18 pagi, aku mulai muncul kontraksi, tapi kayak masih 20 menit, setengah jam, kayak gitu. Terus, aku coba cek ke rumah sakit, dicek pembukaan, ternyata aku masih pembukaan satu, dan itu aku disuruh balik lagi, kata susternya, balik dulu aja, dipakai aktivitas, jalan kaki, gitu. Jalan-jalan lah, pokoknya biar cepet pembukaannya, kayak gitu. Nanti kalau udah mulai dirasa mulesnya, udah semakin intens, kayak 10 menit-10 menit, bisa balik ke rumah sakit. Nah, aku pulang lah, aku bilang, boleh gak kok jalan-jalannya ke mal? Katanya, terserah yang penting, jalan-jalan. Yaudah, aku jalan-jalan aja, pulang ke rumah orang tuaku, main-main sama suamiku masih, bahkan tetanggaku sampai kayak ngilut, ih, udah pembukaan satu kok, malah masih main-main sih, gitu. Kenapa aku gak jem aja di rumah, ya? Karena aku semakin dedet, kan, semakin fokus kepikiran, kayak, kan sih lahiran, kan sih lahiran, kan sih lahiran, kayak gitu. Terus, sore, sore itu, kami tuh ada perlu ke Surabaya. Jadi, waktunya aku udah sendirian, lah istilahnya di rumah, tapi ada merdua aku di bawah. Aku kontraksinya kayak lebih maju, 15 menit sekali, lebih maju. 15 menit sekali. Terus, kebetulan ada temen aku yang kerja di rumah sakit, tempat diselesaikan nanti. Aku udah jurnat, nih, ke diri aku juga udah download aplikasi, aku cek kontraksi kayak, apa ya nama aplikasinya? Waktu tau aku lupa, kalian cari di Playstore aja banyak. Jadi, setiap kontraksi aku tekan itu aplikasi. Setiap 15 menit sekali, aku udah mulai kontraksi. Aku ngomong ke temanku, aku kok 15 menit sekali, perut aku udah kayak kerasa kenceng-kenceng kayak kontraksi, tapi aku masih bisa nahan. Kan kata, aku udah tanya-tanya ke yang udah pengalaman lahiran, katanya nanti tuh sakitnya udah sampai gak bisa ditahan, sampai kamu keringin-dingin lah. Nah, aku pengennya tuh sebentar aja di rumah sakit, gitu. Jadi, aku nunggu sampai bener-bener aku keluar keringin-dingin, dan aku gak bisa ditahan, baru aku pergi ke rumah sakit. Karena kebetulan rumahku sama rumah sakit bersalinnya itu kayak sekitar 15 menit aja. Terus, aku udah mau nahan, kan. Nah, sampai maghrib suamiku belum pulang, suamiku belum pulang. Tapi aku ketahuan sama mertuaku, aku nahan sakit, terus mertuaku panik kan. Udah, kita ke rumah sakit aja, gak usah nunggu suamimu. Tapi aku bilang, aku masih bisa tahan kok, gitu. Tapi kata temanku, mending ke rumah sakit aja, daripada kamu lahiran di rumah. Tapi kayak apa ya, feel aku tuh kayak beneran aku belum waktunya lahiran, kayak gitu. Terus, yaudah oke lah, jam sekitar setengah sembilan malam, kalau gak salah suamiku udah pulang, kita langsung ke rumah sakit. Dicek lagi pembukaan. Dan dicek pembukaan sus, sakit banget menurutku. Lalu ya mesti pembukaan satu, aku sampe ngomong ke susternya. Sus, bisa gak? Kalau kita gak usah cek pembukaan. Terus kata susternya, ya gak bisa mbak, gimana saya nanti sampein ke dokternya, gimana kita tahu, udah mau lahiran apa belum. Karena sumpah sakit banget sampe kayak, nafasku kayak berasa mau putus sampe di jeda sama susternya, kalau pas cek pembukaan. Terus kata susternya, tetep pembukaan satu. Karena aku tuh selama hamil, aku tuh gak ada kayak senam-senam hamil gitu rutin dateng senam hamil di kelas hamil, atau jalan-jalan pagi aja. Aku jarang banget. Gak tahu kenapa kalau habis diingetin, baru aku jalan-jalan pagi. Kalau enggak, yaudah. Enggak, aku juga gak pernah kayak ngepel jongkok. Kayak katanya kan ada yang nyaranin ngepel lantai sambil jongkok biar cepat. Aku gak ada kayak gitu. Paling apa ya, aku senam-senam hamil, ngeliat di youtube itu pun aja enggak sampe. Enggak lama-lama. Paling lima menit aku dicapai, aku udah berhenti selesai. Nah, pas dicek, ternyata aku masih pembukaan satu. Terus, tapi kontraksi bukan udah intense kan? Udah lima belas menit sekali kan? Yang lapan menit sekali. Terus kata susternya, mending minip aja di rumah sakit, daripada nanti ada apa-apa. Terus panik di rumah, tengah malam panik, yaudahlah kita putusin kita di rumah sakit. Terus, setelah itu, subuh, aku udah bangun, aku jalan-jalan kaki sama mama aku. Mama aku kebetulan nemenin, suamiku juga nemenin bermalam di rumah sakit. Aku jalan-jalan pagi, terus jam 6 pagi lah, aku dicek lagi pembukaan, dan itu setiap dicek pembukaan, aku selalu takut. Karena itu sakit banget, jarinya suster masuk ke vagina kita, sampai dia menyentuh rahim gitu ya kayaknya. Terus, akhirnya, dicek lagi, dan masih pembukaan, satu lebih sedikit. Nggak bisa dikatakan pembukaan dua kata susternya. Tapi kontraksi aku, udah 7 menit, 7 menit, 7 menit gitu. Terus, susternya telpon dokter, kata dokternya, aku disuntik induksi aja, dikasih 2 suntikan. Tapi waktu itu, susternya udah bilang kan, kalau habis disuntik ini, udah nggak boleh balik ke kamar, harus stay di sini, di ruang bersalin. Karena katanya kan ada yang cepat, ada yang lama juga kan, setelah diinduksi. Nah, sekitar setengah 7, itu mulai, aku mulai disuntik. Gitu pun aja, susternya masih coba, setengah, setengah suntikan, jadi nggak langsung full, cairan di satu suntikan penuh, itu dikasih, nggak dicoba dulu setengah. Nah, setelah cairan itu dikasih, 10 menit setelah itu, udah, kayak barusan, nafas enak sebentar, kontraksi dateng, nafas enak sebentar, kontraksi dateng. Terus, aku langsung cepat, pembukaannya itu, setelah dikasih cairan induksi, habis dari satu, langsung, dicek lagi, nggak ada 10 menit, dicek lagi, sama susternya, ada pembukaan 5. Terus, dicek lagi, disuruh atur nafas, kan atur nafas, atur nafas, sampai 5 mau ke 7 tuh, rasanya, kayak udah, udah nangis, udah kayak, nggak kuat kayak, udah geleng-geleng. Masa sih, udah segini, aku mau minta operasi, gitu, karena, sakitnya, kontraksi tuh kayak, luar biasa ya, sakitnya. Itu aku masih bisa ditemenin suami, kebetulan, di rumah sakit bersalinku, suaminya bisa nemenin, kalau lahiran spontan, atau normal. Terus, dicek lagi, pembukaan 7, nah, dari pembukaan 7 itu, kayak, aku udah mulai susah, ngatur nafas, tapi aku masih, berusaha banget, aku ngatur nafas, kata susternya, apa, jangan ngedun ya mbak, tapi kayak, gimana ya, kayak, bukan aku yang ngedun, tapi kayak bayi yang ada di galem perut, yang aja ngedun, aku udah nyampein, tapi, bawahnya pengen ngedun, iya, ditahan aja, nanti katanya ada, pembukaan jalan lahir gitu, kalau udah beka, jalan lahirnya, nanti keluarnya, tanpa susah lagi, jadi aku berusaha segera segera segerin, buat, atur nafas, atur nafas, atur nafas, terus, dari pembukaan 7 itu, udah cepet banget, kayak, sekitar, jam 8 itu, 8 setengah sembilanan, ketubahan aku udah pecah, jadi, cek pembukaan, ke 7 itu, terakhir cek pembukaan, ketubahan aku pecah, itu aku langsung kayak, auto teriak, ketubahan aku pecah, jadi kayak, ada cairan, hangat gitu, dan kerasa banget, kayak ada balon meletus, di dalam meretus, udah ketubahan pecah, barulah semua, semua susternya, udah ready, di depan aku, udah siap, nunggu bayinya, bayinya lahiran, kayak udah, bayinya tuh, udah kayak, udah ikutan dorong, dan aku, udah fokus aja, ke kata susternya, nanti, kalau ada apa-apa, ngeden, atau kontraksinya datang, ngeden ya bu, gitu, aku, ngikutin deh, kontraksi datang, aku ngeden, kontraksi datang, aku ngeden, tapi kata susternya, ngeden aku tuh, gak kuat, padahal aku tuh, kayak udah berusaha, sekuatan aja, buat ngeden gitu, jadinya, kayak, dibantu, sampai dibalik sama tiga suster, suaminya kan sebelumnya, ada di sebelah kiri aku, sampai disuruh minggir sama susunya, pak pindah aja ke kanan, aku bantu dorong bayinya, jadi bayi aku tuh, kayak cenderung, ke kiri badannya, jadi dia gak ketengah, jadi susah banget, buat keluar, jadi ada suster yang dorong, dari kiri ke tengah, dan dari, dari atas ke bawah, jadi aku dibantu, sampai dua suster, terus ada suster yang buat, ngambil bayinya, aku udah nafas panjang, nafas panjang, lepasin, nafas panjang, lepasin, bayinya tuh, kata suamiku, itu rambutnya udah keliatan, ayo cepetan, cepetan, tapi, nafasku tuh selalu, putus, jadi bayinya tuh, keluar, masuk lagi, gitu, nafas aku udah siap-siap, nafas panjang, kontraksi datang, aku nafas panjang, eh, bayi aku keliling, tali pusar, jadi, putus lagi deh, langsung, susternya bilang, bayinya keliling, tali pusar, aku spontan langsung, lepas kan, nafasnya aku lepas, tali pusarnya dipotong, sama pidannya, terus aku nanggu kontraksi lagi, bidan sekali lagi, udah deh, keluar, dan itu tuh, kerasa, waktu susternya, gunting, jalan lahir kita, pagi nafasnya, cikrik, cikrik, itu kerasa, tapi beneran, gak sakit banget, yang sakit itu beneran, lahirnya tuh gak sakit, yang sakit itu kontraksi, kontraksi sakit, bayinya keluar, udah, kayak, kayak apa ya, kayak kita, kita, yaudah, tarik nafas, langsung keluar, gak kerasa, terus bayiku kan, gak spontan nangis, dia, mungkin abis, beli tali pusar, tau gimana, terus dibantu sama suster, akhirnya, dia nangis, jadi pas pertama keluar lahir itu, dia gak langsung nangis, sampai mau diambilin alat bantu, gitu sama susternya, susternya masih sampai pintu, dia udah nangis keras, Alhamdulillah, terus udah gitu, setelah itu, belum selesai, belum selesai, bayinya udah ditingin, udah diajanin sama suamiku, lanjut ke, proses, jahit, menjahit, waktu itu, kata susternya, aku udah jahitannya, udah gak karu-karuan sih, katanya, jahitan, aku sampai tanya, terus aku jahitan berapa, aku mau nanya, kan, biar kalau ditanya sama orang-orang, aku bisa jawab, tuh, susternya tuh gak bilang, susternya cuma kayak, udah banyak, udah banyak gitu aja, yaudah, kok ikut aja susternya ngejahit, ngejahit tuh, benar-benar kerasa, benangnya masuk, benangnya ditarik, benangnya masuk, benangnya ditarik, dan yang paling ngilu lagi itu, waktu susternya bersihin rahim kita, jadi kayak bener-bener, lima tangan susternya tuh, masuk, dan ngebersihin itu lama banget, soalnya katanya, aku banyak kayak, sisa apa gitu, nempel-nempel di, di rahimku yang takutnya, kalau ketinggalan bisa jadi, bisa timbul penyakit lain, gitu, mungkin yang kemarin, di belakang sama dokternya, yang ada pinti-pinti putih, di tali pusatku itu, terus, beneran waktu, dijahit itu, biusnya tuh, cepet banget, ilang pertama, emang gak sakit, setelah biusnya ilang, sampai mau dibius lagi aja deh, susun, soalnya udah, udah kerasa banget, jahitannya tuh, udah semakin kerasa, semakin kerasa, terus, aku kayak kebayang, gimana nanti pipis, gimana nanti pupi, tapi, setelah dilewatin semua, ya, mau gak mau, ya mungkin kan, udah takdir wanitanya, jadi pasti, kalau udah kasih, porsinya, untuk wanita tuh, pasti bisa melewati, jadi menurut aku, lahiran itu sama sekali, gak sakit, gak seperti yang aku bayangin juga, bahkan, hamil satu sebelum aku lahiran, aku tuh, kayak, nangis, tiba-tiba tuh nangis, kayak ngebayangin, aku tuh, takut-takut banget lahiran normal itu, terus, ditenangin sama suamiku, jadi, kayak kuat lagi, yaudahlah, normal, normal, orang punya kesempatan normal, ngapain gak mau lahiran normal, gitu, terus, yaudah deh, jadi, menurut aku, lahiran normal itu, kayak, beneran, beneran gak sakit, yang sakit itu, kontraksi, dan waktu dijahit, setelah lahiran, tuh jalan kayak, pelan-pelan, takut jahitannya ini, kebuka gak ya, jahitan kebuka gak ya, awkward moment banget ya, waktu jalan setelah lahiran tuh, ya gitu deh, bayi aku waktu itu lahir, beratnya, 2, 2,9, 2,8, 2,9, 2,9, 2,9, dan kata sustennya, besok-besok, kalau mau punya anak lagi, kalau bisa, beratnya tetap segini aja, karena kan aku pendek, 150, dan tergolong, tidak sempit, jadi, udah segitulah sih, tapi alhamdulillah sih, aku selama-ama juga, gak ada drama-drama yang, sampai gak mau makan, kayak gitu, gak ada, cuman memang, aku memang, bukan gak hobi makan, ya maksudnya, aku gak bisa, ibu hamil, bahkan sampai sekarang, menyusui, aku gak bisa kayak, porsinya besar gitu, gak pernah bisa, jadi aku banyak, doping susu sama buah aja, selama hamil itu, kayak gitu deh, tapi, setiap orang, pasti, punya cerita lahiran, sendiri-sendirian, entah itu normal, entah itu, operasi, cesar, menurutku, menurutku sama-sama, sama-sama sakit, sama-sama berjuang, buat, buat bayinya, sama-sama mempertaruhkan nyawa juga, jadi, setelah, lahiran tuh, kayak aku, langsung, dapat selamat kan, dari mertua, dari mama, kayak langsung, ya Allah, ternyata, kayak gini ya, perjuangan seorang ibu itu, melahirin anaknya, jadi kayak, berasa lebih, jiwa-jiwa keibuanku, semakin meningkat, gitu deh, jadi, itu tadi, cerita kelahiran aku, Alhamdulillah, sekarang, udah, bisa beraktifitas lagi, udah, bayiku udah 2 bulan, dia perempuan, cantik banget, dan aku gak mau kehilangan, banyak momen sama dia, kayak keluar gini, tanpa bawa bayi tuh, kayak rasanya udah, aneh banget, kayak udah baru-baru pulang, baru-baru pulang, pengen ketemu, pengen cium, pengen peluk, dalam, pokoknya bawanya kangen aja, pasti, perasanya nanti, jadi beda, bawaannya kita juga, jadi beda, kalau udah punya baby itu, gimana gitu, kayak, unsh banget, gitu, bye-bye, sampai ketemu lagi, di channel aku, yang lepsi,